Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 34 Tepat di saat itu Tan Ki jatuh tidak sadarkan diri karena terluka parah Tiba-tiba, bayangan manusia berkelebat, hembusan angin membawa serangkum bau harum Di hadapan Tan Ki dalam waktu yang bersamaan muncul tiga orang perempuan Mereka adalah Cheng Lem Hong, Liu Mei Ling dan Lok In Saat itu Yibun Siusan juga segera melesat datang dan berhenti di samping Cheng Lem Hong Begitu matanya memandang, dia melihat wajah Tan Ki sudah berubah pucat pasi Di bagian keningnya bagai ada guratan garis berwarna hijau Sepasang matanya terpejam rapat Nafasnya lemah sekali Seakan setiap saat setiap detik nafasnya itu bisa berhenti secara mendadak Tetapi telapak tangan kanannya tetap menggenggam pedang sulingnya rat-rat Keadaan yang mengenaskan ini membuat ketiga perempuan itu menguraikan air matu dengan ras Hanya perasaan hati mereka lah yang berbeda-beda Cheng Lem Hong mendungakan wajahnya menatapi Yibun Siusan air matanya masih mengalir dengan ras Lukanya parah sekali, bukan Yibun Siusan menarik nafas panjang Bukan hanya parah saja, tetapi di dalam tubuhnya juga mengendap sejenis racun yang ganas Kata-katanya ini bagai petir yang menyambar di siang bolong Hati Cheng Lem Hong sampai tergetar mendengarnya Tubuhnya langsung sempoyongan lalu terkulai pingsan di atas tanah Di pihak lain, Mei Ling sejak kecil biasa hidup di manja Selamanya dia belum pernah menghadapi kejadian seperti ini Melihat Cheng Lem Hong tiba-tiba jatuh pingsan Dia menjadi panik sehingga aliran darahnya seperti bergejolak Tetapi dia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya Untuk sesaat dia menjadi kalang kabut dan malah berdiri sambil menangis kebingungan Untung saja gerakan loking cukup gesit Tubuhnya segera melesat ke depan serta mengulurkan tangan merangkul Dengan sigap dia berhasil menangkap tubuh Cheng Lem Hong yang hampir terkulai di atas tanah Yibun Siusan menarik nafas perlahan-lahan Dia seperti bergumam terhadap dirinya sendiri Pertarungan ini telah membuat namanya jadi terkenal Apabila ditilik dari kata-katanya Dia memang mengatakan secara langsung bahwa pertarungan ini telah menggetarkan dunia bulim Dan menjadi perhatian halayak ramai Tetapi seakan mengandung makna bahwa di dunia bulim kembali muncul seorang tunas muda yang akan menjadi harapan bangsa Siu Mei Ling masih menangis terseduh-seduh Dia toh sudah hampir mati Apa gunanya mempunyai nama terkenal suaranya begitu senduh sehingga lebih mirip peratapan seorang gadis yang ditinggal mati kekasihnya Orang yang mendengarnya pasti akan turut merasa sedih Yibun Siusan meliriknya sekilas Kembali dia menarik nafas panjang Namun dia tidak mengatakan apa-apa Dengan perasaan Liu Mei Ling berteriak Siok siok carilah jalan keluar untuk menolongnya Sebentar lagi dia akan mati Yibun Siusan malah menukas kata-katanya dengan gumaman yang tidak jelas Benar, dia sudah hampir mati Dia tidak ingin mengatakan bahwa luka yang dialami tanki sudah sedemikian parah Sehingga mirip lampu yang hampir kehabisan minyak Meskipun dirinya sendiri mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang ilmu pengobatan Tetapi dia juga merasa tidak punya kesanggupan menyembuhkan keponakannya itu Akhirnya dia hanya bisa menggumamkan kata-kata yang tidak berujung pangkal Tiba-tiba tampak Klock Ying meletakkan tubuh Cheng Leng Hang di atas tanah Tangannya terulur ke dalam saku pakaian dan dikeluarkannya sebuah botol kemala berukuran kecil Dia membuka tutup botol tersebut kemudian dengan hati-hati menuangkan seluruh isinya Lalu dimasukkannya ke dalam mulut tanki Yibun Siusan langsung mengerutkan alisnya melihat tindakan gadis itu Benda apa itu Lock Ying tersenyum simpul Isi botol ini merupakan obat penyembuh luka yang paling memanjur dari Ticiang Pang kami Satu butir saja sudah cukup untuk menyambung kembali tulang yang putus maupun lurat nadi yang tergetar Bahkan dapat membangkitkan kembali tenaga dalam yang lemah Sekarang aku menuangkan isi seluruh obat dalam botol ini Meskipun orang yang penyakitnya sudah parah sekali Juga pasti bisa bangun kembali dan bergerak dengan leluasa Malah lebih sehat dari orang umumnya Sepasang matchmailing langsung bersinar terang Benarkah obatmu demikian manjur tanyanya Gugu Lock Ying tertawa datar Selamanya aku tidak pernah melakukan hal yang diriku tidak merasa yakin Juga tidak suka mengucapkan kata-kata yang merupakan bualan saja Dia berhenti sejenak Matanya menyorotkan sinar yang sendu Kemudian perlahan-lahan meneruskan kembali kata-katanya Tetapi, biar bagaimana dia tetap akan mati juga Apa teriak mailing tanpa sadar Tubuhnya langsung bergetar hebat Lock Ying tertawa lebar Seseorang hidup di dunia ini mempunyai batas tertentu Lewat dari usia 60 Manusia setiap saat ada kemungkinan dijemput maut Tetapi aku berhasil mendapat sedikit pengetahuan dari berbagai kejadian yang pernah kualami Aku menemukan bahwa di dalam tubuh seseorang pasti ada semacam tindakan refleksi yang mengandung kekuatan untuk hidup Umpamanya, orang yang sudah mati dalam waktu beberapa hari kukunya tetap dapat tumbuh menjadi panjang Seperti inilah rumusnya Kalau kita kembali lagi kepadanya, luka yang diderita tanki sudah parah sekali Hanya tersisa sedikit denyutan jantung saja Tetapi karena aku mencekoki obat dalam dosis yang tinggi Hal ini membuat gerak refleksi dalam dirinya jadi tergugah Emosinya pasti akan meluap seketika Biarpun lukanya lebih parah dari sekarang Asal nadinya masih ada denyutan Tentu bisa menghidupkan dia untuk sementara Dengan kata lain semangat hidupnya akan kembali untuk beberapa waktu Mendengar penjelasan loing yang panjang lebar Mailing yang pada dasarnya masih polos dan tidak mempunyai banyak pengetahuan merasa apa yang diuraikannya Sejak zaman purba sampai sekarang tidak pernah mendengar hal semacam itu Tanpa dapat dipertahankan lagi dia malah jadi termangu-mangu Sesaat kemudian, dia baru bertanya Kalau begitu, mengapa dia tetap akan mati loing kembali tersenyum simpul Kalau dia sadar kembali nanti Berarti karena dibantu oleh obat yang ditelannya tadi Apabila reaksi obat itu sudah habis Maka seperti lampu yang sudah kehabisan minyak Bagaimana masih bisa menyala? Otomatis kekuatan hidupnya juga padam Dan dia pun tidak dapat hidup lebih lama lagi Mendengar ucapannya Mailing seperti merasa dadanya ditinju dengan keras Seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya pun berubah hebat Kalau begitu, dia tidak mempunyai harapan lagi Walau setitik saja tentu saja itu yang kemaksudkan Hati Mailing menjadi pedih Dua baris air mat mengalir dengan ras Untuk sekian lama dia berdiri tertegun tanpa mengucapkan apa-apa Tampangnya saat itu persis seperti sebuah patung dewi yang suci Tubuhnya berdiri tegak, wajahnya anggun dan demikian walas asih Siapa yang sangka kalau saat ini hatinya persis seperti sebuah perahu yang karam dihantam ombak Hancur berderai menjadi kepingan-kepingan kecil Tiba-tiba terdengar suara pukulan dan suita nyaring Entah sejak kapan Iyibun Siusan sudah mulai bergebrak dengan kedua manusia berpakaian hitam tadi Dalam keadaan seperti ini, mana mungkin Mailing mengurusi persoalan yang lain Terdengar suara tangisannya yang terisak-isak Kau, kau, sungguh, keji, sekali, perasannya yang bergejolak menandakan kepedihan karena harapan yang kandas Hal ini membuat ucapannya jadi tersendat-sendat seakan memerlukan tenaga yang kuat untuk mengatakannya Ternyata Lock-in tersenyum lembut Tadi malam adalah saat di mana kalian menyembah langit dan bumi serta mengikatkan diri menjadi suami istri Ratusan tamu berdatangan dari segala penjuru bulim Tambur berbunyi terus memeriahkan suasana Bayangkan bagaimana hebatnya penampilan kalian saat itu Bahkan membuat perasaan orang menjadi iri Sekarang apabila dia masih hidup di dunia ini Biar kapampun dia tetap merupakan milikmu Sedangkan bagi diriku Juga sulit menyatakan bagaimana perasaanku yang sebenarnya Kalau aku ingin mendapatkan dia Satu-satunya jalan hanya menunggu sesudah mati Oleh karena itu Meiling cepat-cepat menukas Oleh karena itu kau menggunakan care ini agar dia celaka Lock-in tertawa lebar Aku tidak ingin mencelakai siapapun Tetapi kalau ditilik dari lukanya yang demikian parah Dan nafasnya yang tinggal satu-satu Waktunya juga tidak seberapa lama lagi Lebih baik bangkitkan sisa kekuatannya dan bantu dia mendapatkan nama besar di dunia bulim Dengan demikian Kemungkinan ia dapat meninggalkan segurat cahaya yang cemerlang Dan bayangkan berapa banyak orang gagah yang akan mengenang dirinya dan menghormatinya Sepertinya ketika berbicara sampai bagian yang menyenangkan Tanpa sadar bidirnya tersenyum Namun senyum itu begitu menyayat hati Tampak wajahnya yang tenang tidak menunjukkan perubahan apa-apa Dengan demikian orang yang melihatnya tidak dapat menebak apakah dia sedang bergembira atau bersedih Tetapi sepasang matanya justru menyorotkan sinar tekadnya yang bulat Hal ini membuktikan bahwa gadis yang selalu malang melintang di daerah Saipa ini Tampaknya sudah mempunyai rencana yang matang setelah kematian Tan Ki Dia tidak takut anak muda itu akan mati dan memberikan pukulan batin yang hebat kepadanya Juga tidak takut perasaan hatinya sejak sekarang hanya akan menjadi sebuah harapan yang menggantung dalam angan-angan Tiba-tiba tampak wajah meiling berubah hebat Aku akan mengadu jiwa denganmu katanya garang Telapak tangannya bergerak Telapak tangan kiri menggunakan kesempatan itu mendesak ke depan Dengan jurus lima geledek sekali sambar Dia melancarkan sebuah serangan dengan keji Suara pukulan yang dasyat seperti gunting menyobek kain panjang sehingga membuat telinga menjadi ngilu mendengar Tubuh loking bergeser sedikit lalu mencelat ke samping sejauh lima langkah Deruan angin yang keras melintas lewat di ujung pakaiannya Tampak bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang manis Di antara kita toh tidak ada dendam apa-apa Mengapa harus mengadu jiwa segala Apakah sudah mencelakai tan koko Aku tidak mempunyai gairah untuk hidup sendiri di dunia ini Sahut meiling ketus loking mendengus satu kali dengan nada dingin dan kecut Daripada mengadu jiwa dengan diriku sampai mati Lebih baik bunuh diri saja Toh lebih mudah Meiling menganggukan kepalanya sambil menangis pilu Aku akan melakukannya Aku akan membunuh diriku sendiri dan menemani kematian tan koko Aku tidak ingin sukmanya kesepian di alam bakah Tetapi sebelum aku menutup mata Aku harus membalaskan dendam dulu bagi tan koko loking Mendengarkan kepalanya menatap awan yang berarak di langit Perlahan-lahan dia berkata Kau ingin balas dendam atau tidak Dan menggunakan keruk yang bagaimanapun Sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku Tetapi setelah dia mati Aku akan mencarikan sebuah tempat yang tenang serta terpencil untuk mengubur dirinya Lalu akanku bangun sebuah makam yang besar sekali agar sukmanya dapat terhibur Kemudian Meiling melihat mimik wajahnya yang seperti tersenyum namun mengandung kesedihan yang dalam Sehingga menyiratkan keanehan yang tidak dipahaminya Namun kata-kata yang diucapkannya demikian tegas Untuk sesaat dia jadi bingung Kemudian bagaimana aku akan mengenakan pakaian berwarna putih dan kerundung kepala berwarna putih pula Dari dalam aku akan mengunci pintu makam besar itu Lalu aku akan menemani di sampingnya Siang dan malam menunggu waktu terus berlalu Aku akan terus menjaganya, melihat wajahnya, melihat seluruh bagian dari dirinya sampai ajal menjemputku Tanpa terasa tubuh Meiling bergetar Dia benar-benar terkejut sekali Meskipun pada dasarnya dia adalah seorang gadis polos yang tidak pernah mempunyai pikiran licik Tetapi dia tetap merasa bahwa apa yang dikatakan loking terlalu gila-gilaan Di dunia ini mana ada orang yang menutup dirinya sendiri di dalam sebuah kuburan raksasa dan menemani sesosok mayat selama hidupnya Rencana yang gila dan luar biasa ini memang merupakan suatu peristiwa yang hampir tidak pernah ditemui sejak dulu sampai saat sekarang ini Namun justru dari rencananya ini, Meiling dapat mengetahui sampai di mana dalamnya perasaan cinta loking terhadap suaminya Setelah tertegun beberapa saat, akhirnya Meiling menarik nafas panjang Cici, aku sungguh kagum kepadamu, kau tidak merasa marah kepadaku Meiling menggelengkan kepalanya, bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang getir tanpa mengucapkan sepatah katapun Tampangnya sungguh mengenaskan, mengandung kesenduan yang tidak terkirakan Sudah pasti, dia merasa sakit dan menyesal atas nasib Tan Ki Yang Malang Melihat gadis itu berdiam diri sekian lama, akhirnya loking juga menarik nafas panjang Perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya dan berjalan pergi Meiling segera berteriak Kau mau ke mana aku tidak ingin melihat dia bersedih menjelang kematian Setelah nafasnya putus, aku akan kembali lagi mengurus mayat membangun makam Mulutnya menjawab pertanyaan Meiling, namun dia terus melangkah dengan tidak menolahkan kepala sekalipun Meiling merenung sejenak Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan dia langsung mengejar ke depan Cici panggilnya Ada apa ketika kau membangun makam nanti, bisakah kau menyediakan tempat yang agak besar sedikit saja Loking jadi tertegun mendengar kata-katanya Untuk apa aku juga ingin tinggal di dalam makam itu mendengar ucapannya Loking langsung mendongak menatap langit dan tertawa lebar Bagus sekali, berarti tambah satu orang lagi yang menemani Tanki sembari bercakap-cakap Mereka berjalan semakin jauh, akhirnya bayangan mereka pun tidak kelihatan lagi Beberapa saat kemudian Terdengar suara keluhan dari mulut Tanki Lambat laun matanya membuka, dua bola matanya yang telah pudar sinarnya langsung mengedar ke sekeliling Tiba-tiba dia melonjak bangun Dia merasa ada segulung hawa panas yang mengalir dalam perutnya lalu berpencar ke seluruh hurat nadi di tubuhnya Tanpa dapat ditahan lagi keringat terus menetes saking panasnya Dia tidak tahu Loking telah mencekokinya obat dalam jumlah yang banyak sehingga menimbulkan keadaan demikian Sekarang ini, dia hanya merasa aneh Begitu matanya memandang, dia melihat tiga sosok bayangan saling berkelebat dan bertarung dengan sengit Hal ini merupakan pertarungan antara jago-jago kelas tinggi yang jarang terlihat Sepasang telapak tangan Yibun Siusan yang kosong menghadapi dua jago kelas satu dari si Yeu Apabila ingin meraih kemenangan dalam waktu yang singkat, tentu bukan merupakan hal yang mudah Perlahan-lahan Tan Ki mengedarkan kembali pandangan matanya dan menatap ibunya yang masih dalam keadaan pingsan terkulai di atas tanah Setelah memperhatikan sejenak, di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan kagum yang dalam Dia merasa manusia hidup di dunia ini, apabila dapat merasakan kasih sayang seorang ibu, tentu merupakan peristiwa yang paling membahagiakan Tetapi setelah dipikirkan kembali, tanpa terasa dia tertawa getir Dirinya merupakan calon orang mati, meskipun dapat merasakan kebahagiaan Tetapi tetap saja tidak dapat menyelamatkan keadaannya yang sudah diambang ajal Kalau kebahagiaan yang sejenak akan meninggalkan penderitaan yang tidak terkirakan bagi ibunya, untuk apa? Berpikir sampai di sini, tanpa terasa sekali lagi dia menarik nafas panjang Tampangnya menyiratkan kepedihan hatinya yang di dalam Tiba-tiba, dia menggertakan giginya erat-erat Tubuhnya mencelat ke atas lalu menerjang ke tengah arna Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga Bayangan manusia berkelebat dan berpencaran dalam waktu yang bersamaan Rupanya pukulan yang dilancarkan oleh Tan Ki dari udara telah membuat ketiga orang yang sedang bertarung dengan sengit jadi terpencar Kekuatan yang dasyat dari pukulannya sampai membuat kau cubelkut kau itu mengerutkan alisnya Bibirnya sudah bergerak-gerak namun dia tidak jadi mengatakan apa-apa Tan Ki mengeluarkan suara batuk-batuk kecil Kemudian dia yang membalikan tubuhnya ke arah Yibun Siusan Sem Siok Biar aku yang menyelesaikan pertarungan ini lu kamu parah sekali Bagaimana mungkin tak sanggup melawan jago-jago dari si Yiu itu tidak apa-apa Aku sudah bersiap untuk duel sampai mati Ini merupakan pertarunganku yang terakhir Biar bagaimana ada awal harus ada akhirnya Pokoknya aku akan bertarung sampai titik nafas yang terakhir Yibun Siusan tidak langsung menjawab Sesaat lamanya dia mirnung Mati hidup seseorang sudah ada takdirnya Biarpun orang gagah dan pendekar besar juga pasti akan mengalami kematian Siokhu tidak perlu berpikir lama-lama lagi Ibuku sedang tergeletak pingsan di sana Harap Siokhu mengurusnya sebentar Apabila aku sudah mati nanti Tiba-tiba dia tertawa pilu dan membungkam seribu bahasa Yibun melirik ke arahnya sekilas Setelah menarik nafas dalam-dalam Akhirnya dia mengundurkan diri suasana saat ini masih demikian tenang Namun sebetulnya mengandung hawa pembunuhan yang berat sekali Meta orang-orang gagah yang hadir di tempat itu semuanya terpusat pada diri Tan Ki Sikap mereka serius sekali Mereka semua sudah tahu bahwa luka yang dialami Tan Ki sangat parah Dan dia tetap berkeras hati ingin melawan dua jago dari si Yew itu Tiba-tiba, cahaya golok berkelebat Kedua manusia hitam yang berwajah jelek dan bertubuh gemuk pendek itu sering tak mengeluarkan sebuah kaitan yang panjangnya kurang lebih tujucun Mereka berdiri berdampingan Tan Ki tersenyum simpul Perlahan-lahan dia melangkah maju mendekati mereka Gerakan kakinya begitu lambat Tetapi setiap tindakannya yang berat seakan mengandung hawa pembunuhan yang berat sehingga sikap mereka menjadi tegang Tiba-tiba manusia berpakaian hitam yang berdiri di sebelah kanan menggetarkan kaitan di tangannya Timbul secarik cahaya bagai pelangi Berhenti teriaknya Tan Ki seolah tidak melihat cahaya yang menimbulkan hawa dingin itu Dia tetap melangkahkan kakinya dan berjalan mendekati mereka Kedua manusia berpakaian hitam itu merupakan orang-orang yang wataknya keras sekali Tetapi selamanya belum pernah melihat orang yang demikian tenang seperti Tan Ki Untuk sesaat keduanya jadi tertegun kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara suitan yang keras dan membentak Kalau kau berani meju satu langkah lagi Jangan salahkan kalau aku bertindak kejam wajah Tan Ki yang tampan tetap mengembangkan senyuman Terang-terangan dia tahu manusia berpakaian hitam itu akan mengatakan sesuatu Dia malah memalingkan wajahnya ke arah yang lain Kakinya terus melangkah Sama sekali tidak tergesa-gesa dan sikapnya santai sekali seakan bukan sedang berhadapan dengan musuh Hawa amarah dalam hati manusia berpakaian hitam itu jadi meluap Dia menolakkan kepalanya melirik sekilas ke arah rekannya dan secara diam-diam mengerahkan tenaga dalam untuk menjaga segala kemungkinan Kedua orang ini sudah menjadi rekanan sekian lama dengan demikian mereka sudah dapat memahami perasaan hati masing-masing Begitu melihat lirikan itu, rekannya sudah mengerti rencana apa yang ada dalam hatinya Melihat Tan Ki yang berjalan semakin mendekat ke tempat mereka Tiba-tiba manusia berpakaian hitam yang melirik kepada rekannya tadi memperdengarkan suara tertawa yang dingin Diam-diam dia mengerahkan tenaga sebanyak tujuh bagian dan lengannya digetarkan sehingga menimbulkan guratan cahaya yang memijar bagai titik-titik hujan Dan lalu meluncur lurus ke depan menyerang Tan Ki Serangan ini keji sekali Cahaya golok yang berterbangan dan berpercikan menimbulkan sinar sejauh beberapa mistar Metel, Tan Ki mengerling sekilas, sikapnya tetap tenang seolah tidak ada apa-apa yang mengejutkan Telapak tangan kirinya mengibas ke depan, langsung terasa ada segulungan angin kencang menerpa keluar dan serangan golok lawannya pun tertahan serta tidak sanggup mendesak lebih jauh lagi Manusia berpakaian hitam itu merasa kaitan golok di tangannya bagai ditekan oleh gelombang yang kuat Jangan kata dia berhasrat menusukannya ke depan, bahkan menggerakannya sedikit saja tidak bisa Diam-diam hatinya merasa tercekat dan dengan panik dia menarik nafas dalam-dalam lalu menggeser langkah kakinya mengegos ke samping Telapak tangannya terulur dan dengan posisi menahan di depan dada, dia menghantamkan sebuah pukulan ke dada Tan Ki Tan Ki memperdengarkan suara tawa yang dingin Tubuhnya miring ke samping dan dengan gerakan yang lincah serta gesit dia menerobos keluar Pada saat ini dia sudah tidak memperdulikan mati hidupnya lagi Seluruh ilmu yang dikuasainya dikerahkan sehebat mungkin Gerakan tubuhnya barusan ternyata ajaib sekali dan dalam waktu yang bersamaan dia menghindarkan diri dari serangan pukulan dan kaitan golok lawannya Tampak tubuhnya berputaran sebanyak dua kali dan entah bagaimana tahu-tahu dia berputar ke bagian punggung manusia berpakaian hitam tersebut Orang itu sungguh tidak menyangka kalau gerakan tubuh Tan Ki demikian hebat dan tidak terduga-duga Tanpa dapat dipertahankan lagi dia jadi terpana Tiba-tiba dia merasa ada segulung angin tajam yang timbul dari pedang seseorang menyerang ke arah punggungnya Rasa terkejutnya kali ini benar-benar di puncaknya Hatinya berpikir untuk menghindar, tetapi tidak ada kesempatan lagi Bayangan kematian segera melintas di benaknya Tiba-tiba terdengarkannya mengeluarkan suara dengusan yang dingin Kakinnya bergerak ke depan setengah langkah dan pergelangan tangannya menghibas Timbulah cahaya yang memijar lalu meluncur lurus kepada Tan Ki Kecepatan gerakannya persis seperti kilat yang menyambar Dalam sekejap mati sudah sampai ke depan Apabila Tan Ki tidak mengerahkan jurus untuk menangkis dan tetap meneruskan serangannya membunuh manusia Berpakaian hitam yang pertama, otomatis dia juga terkena serangan manusia berpakaian hitam yang kedua Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau Tan Ki harus menempuh bahaya untuk meraih kemenangan Dengan cepat dia mengempos hawa murninya Pedang suling di tangannya dihentakannya ke atas dan dengan jurus kembali ke jalan semula Dia meluncurkan sebuah totokan dengan ujung pedangnya itu Jurus ini merupakan jurus keempat dari Tesajib Sud yang baru dipelajarinya Kecepatannya hebat bukan main Meskipun orang itu sudah berhasil menyelamatkan rekannya dari bahaya Dengan melakukan serangan secara tidak terduga-duga, tetapi tetap bagian bahunya tertotok oleh hujung pedang yang dilancarkan Tan Ki Tubuhnya terasa kesemutan dan setelah mengeluarkan suara aduhan, seluruh tenaganya menjadi lenyap dan orangnya pun terkulai di atas tanah Hampir dalam waktu yang bersamaan, telapak tangan kiri Tan Ki ikut bergerak Sementara tangan kanannya yang menggegam pedang suling menotok ke arah orang yang membokongnya Masih dengan jurus kembali ke jalan semula yang belum selesai dijalankannya, jari tangan kiri mengirim sebuah totokan kembali Manusia berpakaian hitam yang pertama baru mendapat pertolongan dari rekannya sehingga terlepas dari maut Tetapi dia sungguh tidak menyangka kalau sejurus serangan Tan Ki dapat menggempur dua orang sekaligus Tanpa dapat dipertahankan lagi, dia jadi terkesima Belum lagi tubuhnya sempat bergerak, jalan darahnya sudah tertotok Terdengar suara dengusan satu kali, tubuhnya pun ikut terkulai di atas tanah Begitu turun tangan, ternyata dalam waktu yang singkat Tan Ki berhasil menotok rubuh dua manusia berpakaian hitam yang sejak tadi sulit dikalahkan oleh Yibun Siusan Jangan kata orang lain, dirinya sendiri sampai termangu-mangu karena benar-benar merasa hal itu di luar dugaannya sama sekali Saat ini dia baru menyadari bahwa ilmu Teh Sajib Sud benar-benar mempunyai kehebatan yang istimewa Pengaruh kekuatannya sampai-sampai tidak terduga oleh dirinya sendiri Otomatis kepandainya yang tinggi telah membuat orang-orang dari kedua pihak merasa terkejut setengah mati Tampak kini Bun Siusan menarik nafas dalam-dalam Dia seperti bergumam kepada dirinya sendiri, dia benar-benar perkasa dia seperti teringat akan sesuatu hal Matanya terkejam dan ia mengatur pernafasannya sejenak Kemudian dia mendekatkan telapak tangannya ke arah punggung Cheng Len Hang dan membantunya agar lebih cepat tersadar kembali Tetapi sepasang matanya tetap mengawasi gerak-gerik Tan Ki Dia melihat anak muda itu berdiri tegak di tempatnya dengan menggenggam suling pedangnya erat-erat Sikapnya seperti jenderal-jenderal besar yang sering terlihat di lukisan-lukisan orang-orang terkenal Sikap Tan Ki yang anggun dan berwibawa ini justru membuat pihak jago-jago si Ye U menjadi semakin tidak tenang hatinya Kau cuh ekutkah sendiri melihat orang-orang dari pihaknya satu per satu berjatuhan tanpa bisa bangun kembali Dari pihak lawan hanya Oeyeku Kiong seorang yang terluka Perbandingan yang jauh ini benar-benar membuatnya kehilangan muka Hawa amarah dalam dadanya terasa hampir meledak Oleh karena itu dia segera mendengus dingin dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Kim Ye U Dia sendiri lalu berjalan menghampiri anak buahnya yang terluka guna memberikan pertolongan Tampak bayangan berkelebat dan Kim Ye U sudah melesat keluar dari tempatnya Orang ini merupakan adik seperguruan dari kau cuh ekut kau Gerakan dan tindak tanduknya tentu tidak dapat disamakan dengan yang lainnya Baru saja terdengar suara angin yang berdesir, tahu-tahu orangnya sudah berdiri di hadapan tanki Suasana semakin tegang di udara bagai ada serangkum hawa yang pengat menyelimuti suasana yang sudah mencekam itu Tekanan hawa itu begitu hebat sehingga dadanya setiap orang terasa sesak dan sulit bernafas Tangam pun mengeluarkan keringat dingin Kau dan aku sudah pernah bergebrak di dekat kuil tua bagian luar kota Apakah kau masih mengingatnya tidak salah? Buat apa kau menanyakan kembali hal itu tampak pergelangan tangan tanki memutar Dia menekan masuk pedangnya ke dalam suling lalu menyelipkannya di ikat pinggang Bukankah waktu itu kau sedang merundingkan gabungan dua pihak dengan seorang perempuan Mungkin tanki memang bermaksud agar kata-katanya didengarkan oleh orang-orang gagah Oleh karena itu suara bicaranya makin lama makin keras Caranya bertanya juga sangat ketus Kim Yew mengangkat sepasang bahunya dan mengembangkan senyuman yang licik Pertanyaanmu aneh sekali Benar-benar membuat orang bingung bagaimana harus menjawabnya Katanya acuh tak acuh Tan Ki mendengus satu kali Kalau aku tidak memaksamu dengan ilmu silat Mungkin kau masih belum bersedia menjawabnya selesai berkata Tanpa memberi kesempatan sedikitpun kepada Kim Yew Pelapak tangannya langsung bergerak dan dia pun melancarkan dua buah pukulan secara berturut-turut Secara tidak terduga-duga, tanki melancarkan serangan Gerakannya bagai kilat dan mengandung kekuatan yang dasyat serta melanda keluar dengan keji Tiba-tiba terasa ada hawa dingin yang menyelimuti sekitar tempat itu Suaranya bagai badai yang mengamuk dan serangannya bagai ombak yang bergulung-gulung Kim Yew melihat dia melancarkan dua buah pukulan sekaligus Di sekitarnya timbul bayangan telapak tangan dalam jumlah yang tidak terhitung Sehingga mirip hujan yang beras yang tiba-tiba tercurah dari langit Dan dalam sekejapan mati sudah sampai di hadapannya Tanpa terasa hatinya jadi tergetar Diam-diam hatinya berpikir Sungguh pukulan yang ajaib dan dasyat tampak tubuhnya berputar setengah lingkaran Kemudian dengan mudah menerobos keluar dari kepungan bayangan telapak tangan itu Gerakannya ini begitu gesit dan lincah laksana seekor kelinci Berkelebatnya bagai kilat Secara berturut-turut Tan Ki melancarkan dua buah pukulan Tiba-tiba pandangannya menjadi pudar dan tahu-tahu dia gagal mencapai sasarannya Kali ini giliran hati Tan Ki yang tercekat Dua jurus yang dikerahkannya tadi merupakan ilmu pusaka yang dia dapatkan dari Gohomakam Leluhawerti Chiangpang Ker, turun tangannya bukan saja mengandung kecepatan yang hebat sekali Tetapi perubahannya sangat aneh Dalam satu jurus saja mengandung tiga perubahan Bayangkan saja sampai di mana kedasyatannya Sedangkan Kim Ye-U dapat mengelakkan diri dari serangan itu dengan demikian mudah Bagaimana hatinya tidak menjadi tercekat? Tan Ki tertegun sesaat Kemudian mulutnya memperdengarkan suara tertawa yang dingin Gerakan tubuh saudara benar-benar membuat orang kagum Bagaimana kalau sambut lagi sebuah seranganku ini Jangan kata satu buah serangan Biar sepuluh atau seratus kali Juga tidak sanggup mengapa-apakan diriku Sahut Kim Ye-U angku Mendengar kata-kata Api kemarahan dalam dada Tan Ki jadi berkobar-kobar Dia membentak dengan suara keras Kelapak tangannya memutar dan secepat kilat meluncurkan sebuah pukulan Tan Ki teringat akan dirinya yang telah keracunan parah Sehingga dia sendiri tidak tahu kapan racun itu akan bereaksi Oleh karena itu dia bertekad untuk menjalankan pertarungan kilat Serangannya kali ini mengandung kekuatan tenaga dalamnya sebanyak delapan bagian Serangkum angin yang kencang langsung menghantam ke depan bagai ombak yang bergulung-gulung Dalam waktu yang bersamaan Kim Ye-U juga meraung keras dan meluncurkan sebuah pukulan ke depan Saat yang hanya sekejapan mata Hati orang-orang gagah langsung ikut terpekan Terdengar suara benturan dua kekuatan yang menggelegar memecahkan keheningan Kim Ye-U langsung tergetar mundur sejauh tiga langkah Sedangkan tubuh Tan Ki yang kekar tidak bergerak sedikitpun Sekali lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa kekuatan Kim Ye-U masih kalah setingkat dengan anak muda itu Tan Ki sedang terluka parah Dari mana datangnya kekuatan begitu besar sehingga sanggup membuat Kim Ye-U tergetar mundur? Rupanya Lok Ing mencekokinya dengan obat mujarab dalam jumlah yang banyak Dan kebetulan semuanya bekerja pada saat yang tepat Tenaga dalam Tan Ki yang mulai melemah akibat lukanya yang parah seakan dibangkitkan oleh daya kerja obat itu Sehingga tiba-tiba menjadi kuat dan tenaga dalamnya jadi berlipat ganda Orang-orang gagah yang hadir di tempat itu tentu saja tidak tahu sebabmu sebabnya Hampir serentak mereka merasa terkesiap Mereka bagai melihat sesuatu yang ajaib tiba-tiba muncul di hadapan mereka Sementara itu, Kim Ye-U menggertakan giginya erat-erat dan mengerahkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh Kau juga coba sambut pukulanku ini bentaknya baru saja kata-katanya selesai Kakinya melangkah maju setengah tindak Jari tangannya menekuk bagai kaitan sehingga menimbulkan suara suitan Dan tanpa menunda waktu lagi, lima jari tangannya menyerang dari atas ke bawah Bagus sekali bentak Tan Ki Pinggangnya meliuk dan secepat kilat dia meloloskan diri dari serangan lawan Gerakan tubuhnya yang demikian cepat benar-benar mengejutkan Kim Ye-U Gerak langkah maupun kecepatannya begitu luar biasa, ringan dan ajaib Orang yang melihatnya sampai merasa matanya berkunang-kunang Kali ini, tentu giliran Kim Ye-U yang terkesiap Serangan dan gerak langkah lawannya begitu hebat Sehingga sekali lihat saja ia dapat menduga bahwa anak muda ini bukan tokoh sembarangan Apabila ingin mengalahkannya tentu bukan hal yang mudah dilakukan Geberakan kedua orang ini, meskipun baru beberapa jurus Tetapi dalam hati masing-masing sudah mempunyai perhitungan sendiri-sendiri Dalam pertarungan ini keduanya sudah mengerahkan segenap kepandaiannya Dan otomatis juga menggunakan tenaga dalam sepenuhnya Mereka sudah mencapai taraf di mana rasanya ingin sekali memukul mati lawannya dalam satu geberakan saja Tetapi mereka sama-sama menyadari satu hal Kim Ye-U sadar dirinya tidak mungkin mengalahkan lawan dalam waktu yang singkat Sebaliknya Tan Ki juga kagum sekali terhadap kepandaian lawan Meskipun ia mempunyai keyakinan dapat mengalahkan orang ini Tapi waktu yang diperlukannya mungkin cukup panjang Begitu pikiran yang sama memasuki benak kedua orang ini Mereka sama-sama tidak berani turun tangan dengan sembarangan Dua pasang metu saling memperhatikan mimik wajah lawannya Keduanya tidak mengedipkan matanya sekalipun Karena pertarungan di antara jago-jago kelas tinggi Kecepatannya bagai kilat Dalam sekejap metu hidup atau mati sudah dapat ditentukan Andai kata dalam keadaan seperti ini perhatian terpencar dan teledor sedikit saja Maka segera akan mendapat kerugian besar yang malah mungkin bisa kehilangan nyawa Pandangan Mati Owe Ye Kukiong perlahan-lahan terangkat ke atas Dia melihat sikap tegang di antara kedua orang yang menunggu siapa dulu yang akan bergerak Tanpa terasa dia menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Saat ini, setelah mendapat bantuan pengerahan hawa murni dari Kok Hawa Hong Lukanya sudah sembuh sebagian besar Tetapi hatinya terus memikirkan satu hal Beberapa hari yang lalu, andai kata dia tidak menyerahkan sebotol racun kepada Kyo Hun Tentunya dia juga tidak akan keracunan separah ini Setelah pertarungan ini, kemungkinan dia akan semakin terkenal sehingga pengaruhnya sampai ke daerah Si Ye U Sampai di sini, dia merasa hatinya tertekan Apabila Tan Ki tidak beruntung sampai mendapat kematian, kelak, mungkin karena kesalahan besar ini Dia akan menyesal seumur hidup Tetapi, meskipun dia sudah menganggap Tan Ki sebagai sahabat sejati Biar bagaimana perasaan cinta kasihnya kepada Kyo Hun lebih dalam lagi Bahkan gejolak asmaranya sudah mencapai titik maksimal Apabila dia harus memilih di antara kedua orang itu Dia pasti akan berdiri di pihak Kyo Hun dan relamati demi cinta kasihnya Kalau tidak, dia juga tidak mungkin pura-pura berbuat segala macam kebaikan dengan maksud mengambil hati para orang-orang gagah Tiba-tiba tampak wajah Kim Ye U yang serius bagai diselimuti hawa kehijauan Dia berdiri dengan lengan tegak lurus Namun dari tulang belulangnya terdengar suara gemerutak, tubuhnya bagai menyusut Meskipun saat itu hari masih cukup pagi, tetapi penampilannya yang luar biasa justru membawa perasaan seram bagi orang yang melihatnya Sehingga merasa seperti berada di alam setan dan hawa dingin pun terasa menyusut dalam tubuh Mungkin karena tidak sabar menunggu lebih lama lagi, Tan Ki segera mengerahkan tenaga dalamnya Tiba-tiba dia meraung dengan keras kemudian secara mendadak melancarkan sebuah pukulan Serangkum angin yang kencang bagai gelombang badai yang mengamuk memenuhi tengah arna Arus yang kuat itu melanda datang serta mengandung tekanan yang kuat sehingga membuat orang merasa terdesak Kekuatannya kali ini seakan mengandung keseluruhan tenaga dalam yang ada dalam tubuhnya Kecepatannya benar-benar di luar akal Tenaga yang dahsyat itu dengan telak menghantam dada Kim Ye U Begitu kerasnya pukulan itu sampai seluruh tubuhnya mencelat ke udara sebanyak dua kali Tampak dia mengerlingkan matanya ke sana kemari Seakan pikirannya salah besar terhadap kekuatan tenaga dalam yang dilancarkan oleh Tan Ki Gelombang kekuatan yang dapat menghancurkan tembok itu pasti mengakibatkan luka yang dapat dibayangkan dalam tubuhnya Tetapi Kim Ye U seperti tidak mengalami apa-apa, Tan Ki jadi tertegun Bahkan orang-orang gagah yang ikut menyaksikan jalannya pertarungan juga langsung mengeluarkan seruan terkejut Mereka menjadi kebingungan Meskipun manusia yang tubuhnya terbuat dari besi juga belum tentu dapat menahan serangan Tan Ki yang mengandung tenaga begitu dasyat Tetapi mengapa Kim Ye U seperti tenang-tenang saja, tubuhnya hanya mencelat di udara namun tidak terlihat luka sedikitpun Rasanya hal ini benar-benar mustahil Justru ketika Tan Ki masih terkesima melihat apa yang terjadi Tiba-tiba mulut Kim Ye U mengeluarkan suara pekikan yang aneh dan pergelangan tangannya memutar lalu mengibaskan sebuah serangan Serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba ini persis seperti seekor banteng yang mengamuk dan dalam sekejap mati sudah hampir mencapai sasarannya Hati Tan Ki diam-diam menjadi terkesiap, tubuhnya bergerak setengah memutar lalu menggeser ke samping satu langkah Lengan kanannya diangkat dalam waktu yang bersamaan Dengan jurus Im yang membuka pintu, dia langsung menerjang ke depan Sambil mengelakkan diri, Tan Ki segera melancarkan sebuah serangan Baik gerakan maupun jurus yang dikerahkannya benar-benar luar biasa sehingga dapat merebut kesempatan yang bagus siapanya Nah tiba-tiba pergelangan tangannya terasa kesemutan Padahal gerakannya sudah cukup cepat, ternyata masih kalah sedetik Begitu dia menundukkan kepalanya melihat, ternyata pada siku tangannya telah terdapat sebuah guratan panjang berwarna putih Tetapi tidak ada bekas darah sama sekali Oleh karena itu, dia juga tidak mengambil hati dan meneruskan serangannya Terdengarlah suara benturan yang menggelegar Tau-tau dada Kim Ye U telah terkena sebuah pukulannya lagi Kali ini kekuatannya demikian dasyat sehingga dia tidak dapat mempertahankan dirinya lagi Mulutnya mengeluarkan suara keluhan tertahan, tubuhnya terhuyung-huyung dan langkahnya agak limbung serta doyong ke samping sejauh dua langkah Tiba-tiba dia memuntahkan segumpal darah segar Tampaknya dia berusaha untuk menunjukkan kekerasan hatinya Dua kali berturut-turut dia terkena hantaman tanki yang keras Tetapi dia tetap mengertakan giginya erat-erat dan bagaimanapun tidak membiarkan tubuhnya terkulai jatuh ke atas tanah Hal ini disebabkan karena dia mendapat perintah dari suhengnya untuk melenyapkan tanki Oleh karena itu, dia terpaksa menempuh bahaya untuk menunjukkan jasanya Meskipun hantaman tanki yang pertama sudah menggetarkan isi perutnya, namun dia mempertahankan diri sekuatnya Sebab apabila dia tidak sanggup membunuh tanki atau sampai mengalami kekalahan, setelah kembali nanti, pasti tidak akan mendapat hukuman yang berat sesuai peraturan dalam perkumpulan perkut kau mereka Dirinya bagai terjepit dari kiri kanan oleh kata-kata kematian Satu-satunya jalan hanya menempuh bahaya dan mempertahankan diri menerima serangan tanki Terdengar kau cukup ekut kau mendengus dingin Bagaimana keadaan lu kamu mendengar nada suaranya yang kaku dan dingin Hati Kim Yew seperti diganduli beban yang berat seketika Tanpa terasa tubuhnya menggigil dan memaksakan sebuah senyuman Masih lumayan Coba kau himpun hawa murni dalam tubuhmu Dengan berlagak gagah Kim Yew menjawab Ilmu silat tionggoan mana mungkin dalam satu dua jurus bisa meminta nyawaku Bagus sekali Hari sudah siang Kita juga sudah harus kembali nada suaranya masih demikian dingin Persis seperti uap yang keluar dari danau es Orang yang mendengarnya akan merasa bergidik Sikapnya begitu angkuh seakan tidak memandang sebelah matuk kepada orang lain Selesai bicara, dia langsung membalikan tubuhnya dan melangkah pergi Tiba-tiba ibun siusan mengeluarkan suara bentakan Berhenti apakah kau memanggil aku tanya kau cukup ekut kau Yibun siusan memperdengarkan suara tawa yang dingin Saudara mau datang terus datang, mau pergi juga senaknya saja Sikapmu benar-benar tidak menganggap orang lain bukan meskipun daerah tionggoan sangat luas dan mentereng menyilaukan mata Tetapi dimanapun kau cu ini menginjakan kakinya, selamanya tidak pernah ada tempat yang tidak bisa didatangi Tentu saja asal kau cu senang, sahut kau cu pekut kau itu angkuh Yibun siusan mendengus satu kali lagi Dia menolakkan wajahnya dan melihat Tanki sedang mendengarkan wajahnya menatap langit Entah apa yang sedang dipikirkan oleh anak muda itu Matanya seakan menerawang dengan pandangan kosong Wajah Yibun siusan segera berubah serius Aku tidak ingin bersilat lidah denganmu Tetapi ada suatu hal yang ingin ku minta petunjukmu Kau cu pekut kau itu juga memperdengarkan suara tertawa yang dingin Aku masih banyak urusan yang penting Malas membuka mulut Apabila ingin aku menjawab pertanyaanmu Maka harus menunggu sampai aku mempunyai kegembiraan dulu Urusan ini menyangkut kedua belah pihak Biar bagaimana harus ada jawabannya dengan sikap tegas Yibun siusan Melanjutkan kembali kata-katanya Tetapi, kalau kau tetap berkeras tidak mau menjawabnya Aku juga tidak akan memaksa kau cu pekut kau tertawa terbahak-bahak Kalau ada keuntungan yang bisa diraih Tentu saja harus disempatkan waktu untuk berunding Coba kau tanyakan saja Lihat kau cu bisa menjawabnya atau tidak Tidak kau pernah mengajukan beberapa pertanyaan kepada anakki Bahkan berusaha mengetahui jejak seseorang Hal itu malah membuat aku teringat akan seseorang pula Baik sikap maupun raut wajahnya sama seperti yang diceritakan anakki Terima kasih telah menonton!